Nah, resiko stres untuk bayi-bayi ini cukup besar sehingga perlu diantisipasi. Dan tentu meskipun mereka tidak bisa apa-apa gitu, tidur tidak bisa apa-apa hanya di dalam inubator misalnya, tapi tetap harus diantisipasi terhadap respon nyeri, respon nyeri dari bayi-bayi tersebut. Nah, hal ini membutuhkan modifikasi lingkungan untuk meminimalkan dampak-dampak nanti yang mungkin muncul karena faktor-faktor tadi. Nah, kita perlu mengenal apa itu developmental care ya. Developmental care ini merupakan pendekatan perawatan bayi dengan memaksimalkan perkembangan dari persyarapan, kemudian meminimalkan permasalahan kognitif maupun perilaku yang dalam jangka lama nanti yang diakibatkan dari respon-respon stimulasi yang ada di ruang perinatologi tadi. Jadi, prinsip-prinsip dari atraumatik care juga diterapkan di sini, meskipun di ruang perinatologi. Kalau kita lihat ritme kerjanya di ruang perinatologi kan harus cepat gitu ya, kemudian harus teliti, cermat dan sebagainya, tapi tidak mengabaikan developmental care ini ya, untuk memaksimalkan perkembangan dari persyarapan dan sebagainya, sehingga meminimalkan resiko-resiko akibat dari stressor yang dimunculkan, entah itu dari nyari, dari stimuli-stimuli yang lain ya, karena kepekaan dari respon selama di rawat tersebut. Kemudian, untuk developmental care ini mengacu pada intervensi-intervensi ini ya, antara lain bagaimana support organisasi perilaku individual dari infant, dari bayi-bayi itu, kemudian meningkatkan stabilitas dari fisiologisnya ya, secara fisik, kalau misalnya dia ada nafas cepat ya, maka bagaimana untuk mengkondisikan agar tidak mengalami ketawaan-ketawaan nafas dan sebagainya. Kemudian yang mengalami penurunan saturasi, ada peningkatan rasanya. Kemudian melindungi ritme tidur, ya, ritme tidur, lalu meningkatkan upaya pertumbuhan dan pemapangan perkembangan, kemudian optimalisasi dari penanganan dan positioning ya, jadi untuk penanganan-penanganan dari intervensi tadi dioptimalkan, lalu posisi dari bayi itu pun diatur ya, jadi dari posisi terletang, miring, tempuran, dan sebagainya, ini diatur untuk merileksan dari persyarapan-persyarapan yang ada. Kemudian, mengurangi lingkungan yang mengganggu atau hal tersebut dianggap membahayakan ya, jadi suara-suara ya peredaman terhadap suara-suara tadi, kemudian perawatan berbasis isyarat dan sebagainya. Nah, cukup banyak ya intervensi-intervensi yang diupayakan dari hasil-hasil riset, bagaimana untuk optimalisasi dari stimuli-stimuli tadi, dari fungsi penglihatan, pendengaran, kaktil, atau sentuhan, dan sebagainya. Kemudian, kita juga mengenal istilah headcap ya, newborn individual, headcap yaitu individual developmental care and assessment program. Nah, ini merupakan pendekatan yang komprehensif perawatan bayi prematur yang sesuai dengan perkembangan dan kondisi masing-masing dari bayi. Jadi, mengupayakan input dari sensory bayi prematur sesuai dengan perkembangan syarafnya untuk menghindari kerusakan otak yang lebih lanjutnya, meskipun tidak semuanya kelahiran bayi prematur, tapi ada resiko-resiko tersebut. Nah, kalau kita mengenal pemeriksaan perkembangan itu ya, pemeriksaan perkembangan itu kan ada batasan di usia, jadi boundary-nya itu 2 tahun, usia 2 tahun. Kalau kita melakukan pemeriksaan perkembangan di bawah usia 2 tahun, maka akan ada usia koreksi. Usia koreksi terhadap bayi-bayi yang dilahirkan dengan prematur ini. Karena mungkin masih ada pengaruh sebelum dia berumur 2 tahun. Begitu. Nah, setelah berumur lebih dari 2 tahun, mestinya sudah tidak ada dampak dari kelahiran prematur ini. Artinya mereka dengan stimulasi yang baik, harusnya sama perkembangan anaknya atau pertumbuhan dan perkembangan anaknya ini setelah umur 2 tahun. Jadi, usia koreksi ini boundary-nya di 2 tahun tadi. Kalau sebelum 2 tahun kan masih perlu ditanyakan nih, ya dari segi usia, misalnya dari perhitungan pemeriksaan dengan tanggal lahir, dia umurnya baru 15 bulan misalnya. Nah, 15 bulan ini akan ditanyakan ke orang tuanya, apakah bayinya dilahirkan secara prematur? Kalau misalnya dilahirkan secara prematur, dia dilahirkan pada usia kehamilan berapa? 7 misalnya. Maka akan dianggap bahwa usia koreksinya adalah 13. Jadi, akan ada usia koreksi di perkembangan sampai batasan 2 tahun. Setelah 2 tahun, maka aplikasi itu. Karena harusnya tidak mempengaruhi perkembangannya. Dengan stimulasi yang baik. Sehingga upaya-upaya yang di ruang perinatologi, jangan sampai memberikan stressor tersendiri. Begitu, berkait dengan resiko jangka panjang. Nah, kemudian, goal-nya ya, goal-nya untuk developmental care ini ada untuk baby dan untuk keluarganya. Ada yang ditercetkan ya, meminimalkan stress, kemudian hematensi, peningkatan kemuliaan, promote pertumbuhan dan kesejahteraan ya. Kemudian, men-support kematangan persyarapan. Lalu, untuk orang tua juga gitu. Libatkan. Libatkan mereka dalam kegiatan sebagai support. Karena mereka pasti stress juga ya. Karena mereka juga pasti stress ketika menyaksikan anak-anaknya dirawat di di ruang perinatologi. Yang harusnya mereka bisa pulang, bisa didekap ibunya, diberikan aksi secara normal. Makasih, ibunya nggak bisa seperti yang lain, yang dalam keadaan normal gitu. Jadi, dia harus, dia tidak bisa menyenangkan pulang 4 jam. Kemudian, aksi tidak selalu bisa bonding attachment-nya nggak selalu lebih sering. Kemudian, hanya mengantarkan aksinya saja. Nah, saya nggak perlu. Perlu ditargetkan bahwa ini bagian hari itu. Itu yang sering para perawat maupun bidan lupa ketika di ruang perinatologi. Tidak, artinya hanya fokus pada si baby-nya saja. Tidak ke family-nya. Begitu. Nah, ini yang perlu juga ditekankan ya sebagai pemuatan untuk FCC ya, family center care. Jadi, untuk pengasuhan ini pun, untuk implementasi untuk para bayi-bayi yang dirawat ini pun, perlu melibatkan keluarga support secara emosional, kesejahteraan untuk keluarganya. Ini juga perlu diperhatikan. ini berbagai macam intervensinya ya. Ada manajemen nyeri, ini penting karena pasti mereka itu merasakan nyeri. Ya, walaupun hanya dengan respon, mengangkat tangan, menyeringai, dan sebagainya ya. Manajemen nyeri, kemudian KMC, kalau rumah, saya rasa kalau KMC sudah sering ya. Kemudian, pengaturan posisi, FCC, Family Centered Care, bonding attachment, manajemen lingkungan, kemudian meningkatkan perkembangan mental. Dan ini semuanya dari hasil resepnya ada ya, nanti Bapak-Ibu monggo tinggal klik keywords-nya, cari tentang itu, jurnalnya ada semua. gitu. Jadi, silakan, kalau pengen tahu lebih detail lagi, bisa ke arah sana. Kemudian, ini yang berkaitan dengan nyeri ya, berkaitan dengan mekanisme nyeri. Ya, jadi, mialinisasi ya, dalam 30 minggu, kemudian talangkus ini dalam 37 minggu. Keambilan, ini mesinnya sudah, sudah lengkap, begitu ya. Jadi, kenapa kok mereka, baby-baby yang dilahirkan secara prematur itu, sering mengalami respon nyeri yang lebih daripada bayi-bayi yang dilahirkan secara premal. karena memang kematangan dari nyeri saraf-saraf tadi, ya, memang ada beberapa yang belum optimal, gitu ya. Jadi, di saraf nociceptifnya, misalnya di permukaan kulit, mukosa, ini, mestinya kan di kematangan di 20 minggu, ya, sudah, sudah oke lah, begitu. Kemudian, ambang batas dari respon stimuli, ini juga ya, berkaitan dengan mekanisme nyeri, gitu. Nah, sampai setelah lahir, makanya mereka banyak yang ada respon nyeri, begitu. Jadi, jangan dikira kalau mereka itu tidak, tidak merasakan nyeri atau baik-baik saja, gitu. Rasa sakit yang tidak terobati pada bayi dapat mengubah sistem saraf, ya, secara permanen. Ya, jadi, ini perlu, perlu diantisipasi agar tidak berlanjut terhadap respon nyeri mereka. Makanya ada pengkajian-pengkajiannya, begitu ya, yang secara simis itu seperti apa ketika anak mengalami nyeri RR-nya, HR-nya, ya, kemudian nasinya, dan seterusnya, tentu secara fisik akan ada perubahan-perubahan yang disitu menunjukkan bahwa dia itu mengalami nyeri ini serang sejati. Kemudian, ada yang mungkin dari perilaku nih, dari perilaku ketika dia merasakan pri, ya, misalnya nih, menangis, ya, menangis, kemudian, ya, biasanya, apa namanya, respon menangis pada saat dia apu, gitu ya, kemudian merintih, ya, jadi dia ada seperti merintih, gitu, lalu ada perubahan juga, misalnya gangguan pola tidurnya, ya, gangguan pola tidurnya, siklus tidurnya itu berubah, gitu, kemudian ada perubahan dari tingkat aktivitasnya, ya, atau mungkin tampak lemas, dan sebagainya, ya, jadi, tidak semangat, ya, ini beberapa tanda yang mungkin juga dia mengalami nyeri, ya, lalu dari pergerakan tubuhnya, ya, dari pergerakan tubuhnya, ini juga kita menurutannya penarikan anggota badan, ya, mungkin dia merasakan nyeri di sini, ya, kemudian kelihatan seperti rontak-rontak, agak kaku, ya, kemudian, apa namanya, mengepalkan tin juga, nah, ini beberapa perilaku yang mungkin si baby tadi merasakan ada nyeri, gitu, kemudian respon mata, ya, mata tertutup, rambut, atau terbuka, lalu mulut terbuka, gitu ya, ini beberapa tanda-tanda yang mungkin si baby tadi juga merasakan nyeri, sehingga ada beberapa penilaian nyeri, gitu ya, ini kurang lebih untuk ekspresi yang mungkin dia ada respon nyeri, begitu, ini dari alisnya, dari hidungnya, mulut, dan sebagainya, gambarnya kurang lebih seperti itu, kemudian, nah, ini observasi spesifiknya, terhadap perilaku, pulling ears, menarik telinga, kemudian, menggulung kepala dari sisi kisi, kemudian, berbaring, miring, dengan kaki tertekuk di perut, ya, terungkel, gitu, kemudian, ini beberapa respon-respon yang bisa dimunculkan, ya, sebagai indikasi bahwa dia merasakan nyeri, gitu, nah, ini beberapa, beberapa, apa namanya, penilaian, penilaian nyeri, penilaian nyeri, bisa menggunakan, bisa menggunakan alat ukur yang namanya Christ, ya, bisa menggunakan alat ukur yang namanya Flex, dan juga Enpas, neonatal penekitas, sinensitasin prematuritik. Ini yang pakai flag, ya, jadi dilihat dari face-nya, ya, kemudian, dari lengan-nya, dari aktivitasnya, aktivitas menangis, gitu, ya, ini dilihat dari, kemudian, konsoliditinya, ya, kemudian, kalau pakai, ini yang pakai, ini yang pakai, pas, ya, dari menangisnya, ya, perilakunya, kemudian, ekspresi wajah, tonus otopnya, lalu, tanda-tanda vital, ya, ini, beberapa penilaian yang bisa digunakan, bahwa dia, nyerinya sudah sejauh mana untuk neonatus, ya, jadi, prinsipnya seperti itu, ini bisa ditarik, guys, bahwa, nyeri, kalau pada orang dewasa, itu, dia bisa merasakan, nyeri, lagi pendebagian, begitu, ya, jadi, makanya kita juga perlu, perlu memperhatikan hal-hal tersebut, artinya kita memahami mereka, pada saat itu, dia sedang dalam keadaan, tidak nyaman, dan sebagainya, ya, sehingga, perlu penanganan-penanganan, begitu. Kemudian, intervensi yang berikutnya, KMC, ya, ya, saya rasa ini tidak perlu, saya ulas lagi, Bapak-Ibu juga sudah biasa, kalau KMC, baik ibu, maupun ria, ayahnya, gitu, ya, ini, bukti-bukti bahwa, KMC itu, apa namanya, KMC itu, efektif, gitu, ya, ini cukup, banyak juga, jurnal-jurnal yang membutuhkan, kan, jadi, untuk status, fisiknya, ya, kemudian, meningkatkan oksigenasi, berat badan, dan sebagainya, kemudian bonding attachment-nya, regulasi suhu, dan sebagainya. Lalu, positioning, ya, posisi-posisi, saya rasa untuk posisi juga, Bapak-Ibu sudah biasa, ya, bagaimana untuk posisi simetris untuk baby, kadang diganjel-ganjel pakai, apa namanya, beberapa kain, begitu, ya, kemudian, fleksi, fleksi tubuh, lalu, apa namanya, tangan, ya, tangan didekatkan dengan wajah, kemudian yang posisi, miring, posisi terlentang, posisi tengkurap, dan sebagainya, ini saya rasa, penyelenggan sudah biasa. Lalu, family center care, tadi ya, yang kelibatan keluarga, nah, ini penting juga, nih, jadi, manajemen ruangannya, ya, karena, bagaimanapun, mereka ada permasalahan-permasalahan, yang berkaitan dengan, apa namanya, visualisasi, ya, jadi pencahayaan, ya, tidak terlalu terang, yang kemudian, langsung ke mata, para baby, kontak mata, yang kemudian ada, penutupin bubatur, dan seterusnya, yang tentu saja, beberapa fasilitas-fasilitas-fasilitas ini, yang bisa di, dijamin, kebersihannya, keserannya, dan, saya rasa, kalau di ruang perinatologi, kan, sangat dijaga, itu ya, izin sanitasinya, inkubator aja udah dilus-lus sampai berkali-kali, ya, sampai tidak ada kotoran, di disinfeksi, dan seterusnya, setiap, akan tindakan, keluar masuknya tangan ke dalam, menggunakan, APT, kemudian, dijaga juga, disinfektan, dari, tangan-tangan yang keluar masuk, dan sebagainya, ya, kemudian, dari auditory, juga, berpengaruh, ya, kalau, neonatus itu, dari penglihatan, dari penglihatan, untuk, satu-dua hari, itu masih menggunakan, warna, monokrom, ya, jadi, antara hitam dan putih, kalau satu hari, dua hari, itu, maksudnya, untuk ke arah, untuk ke arah, warna-warna itu, ya, belum dibutuhkan, karena baru, baru ke arah, kelak-kelak, terang lagi, ini, kemudian, seluruh A, ya, juga, respon, rasa, ya, nah, ini, kalau yang masih, pakai OKT, juga perlu, perlu dilatih, misalnya, dengan menetek, bagaimana respon, pipirnya, ketika, ditetek, ang, atau, kasi, dan sebagainya, gitu ya, kemudian, meletakkan, tangan, ya, itu juga, salah satu, upaya, untuk, memonitor, bagaimana, refleksi, baby tadi, lalu, ROM, ya, ROM, ini, juga, perlu, ya, perlu, dilatih, untuk, peregangan, dari otot-ototnya, sehingga, rileks, gitu, nah, ini, untuk, kematangan, neuromestular, itu, menggunakan, balak, sekol, ya, saya rasa, panjit dengan, sudah, sudah ada yang, ini memang agak ribet ya, dan, jadi jarang digunakan, untuk, untuk, pemeriksaan, kematangan neuromuskular ini, karena memang agak ribet, begitu, pemeriksaannya, di situ ada, yang berkaitan dengan, neuromuskular maturity, sama physical maturity, gitu, kenapa, diberi nama, balak skor, ya, karena, yang, dikembangkan oleh, Jean Balach, ya, Jean Balach, jadi, di situ, penilaiannya ada, postur, ya, square window, kemudian, ya, dari, apa, lengan, ke atas, bawah, kemudian, scalp sign, ya, jadi, di situ, secara fisik juga, diamati, bagaimana, kulit, ya, lanukunya, lalu, perumpaan dari pelantarnya, ya, lalu, bagian payudara, gitu, biasanya, kalau masih awal, kan, mencet, terus, ada sedikit, airan, gitu, ya, kemudian, ada, mata, telinga, bagian mata, telinga, juga, di, liat, di talia, seperti apa, nah, ini, yang nantinya, menunjukkan, berapa nanti, komponen dari, dari, pemeriksaan tadi, gitu, dari pemeriksaan, sekolah ini, memang garipa, sehingga, ini tidak, tidak, tidak di, tidak di, secara langsung, ya, kalau yang, yang sering, diimplementasikan, selain, selain lingkungan, dan lain-lain tadi, pemantauan, kekawatan nafas, yang, menggunakan, skordon, gitu, ya, dan itu juga, di, setiap perina, sudah, sudah, diterapkan, gitu, lalu, simpulannya, jadi, development culture, ini, diberikan, kepada, neonatus, ya, untuk mencapai, tingkat perkembangan, yang optimal, sehingga, dapat menurunkan, stres, baik, untuk meningkatkan, konservasi, dari energi, mempercepat, pemulihan, mencegah, postur, abnormal, ya, meningkatkan, peran orang tua, asma, dari manajemen, dan seterusnya, ya, dengan, MC, positioning, dan lain-lain, gitu, barangkali, dari, saya, itu, ini, masih ada, waktu 45 menit, ya, saya rasa, pas, gitu, jadi, Bapak-Ibu, sekalian, ketika, di ruang, barinatologi, kolaborasinya, kan, dengan, primedis, sehingga, perlu, update, hal-hal, yang, mungkin, perlu, dipelajari, misalnya, oh, ini, berkaitan, dengan, pas, siperkirbin, ada, peraturan baru, misalnya, maka, Bapak-Ibu, sekalian, juga harus belajar itu, saya, berkaitan dengan, liperbili, apa, jenis, pemeriksaan, mau pakai, pakai apa, menggunakan, alat, ukurannya, atau pakai, jajat, lima, dan sebagainya, karena, selalu ada, update-update, yang terbaru, program, terkaitan, dengan, pengelolaan, atau penanganan, untuk, pasien-pasien tertentu, gitu, jika ada informasi itu, saling berbagi, kemudian, menyampaikan ke, yang lain, sehingga, semuanya, sama, nanti, arahnya, gitu, dan, sesuai dengan, pengenangannya, masing-masing, itu saja, itu saja, yang bisa, saya sampaikan, mudah-mudahan, bermanfaat, semuanya, bisa, diperahami, dengan baik, ya, terima kasih, bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih, Ibu Ubi, untuk, materi hari ini, sudah dijelaskan, dengan sangat, lengkap, terkait dengan, materi kita hari ini, yaitu, terkait dengan, perinatologi, jadi, tadi, yang sudah disampaikan, oleh, narasumber kita, sudah ada pesan juga, bahwa, di ruang perinatologi, tidak hanya fokus, kepada, bayinya saja, tetapi, juga, melibatkan, peran keluarga, karena, biasanya, yang masuk ke ruang peri itu, saya punya, bayi-bayi yang sehat, ya, bu, ya, tetapi, bayi-bayi yang bermasalah, dan, tentunya, ini, tidak, bisa, ditangani, sendiri-sendiri, dalam arti, hanya, peran medisinya saja, tetapi, juga, peran dari, keluarga, ibu, ibu pun, kadang, sudah, mengikuti, edukasi dari, nakas, tetapi, kadang, saya punya, keluarga, lain, itu, menjadi, apa ya, catatan juga, untuk kita, sebagai nakas, bahwa, edukasi itu, menjadi hal yang penting, jadi, tidak, tidak, capek-capeknya, kita untuk, memberitahu, memberikan, pengertian, kepada keluarga, karena, kadang, masih banyak, mitos-mitos, bu, di wilayah kami, di Banjar Negara, dan, ini, terkait tadi, dengan, yang disampaikan oleh, ibu, terkait dengan, KMC, ibu, ini, memang, cukup, efektif sekali, karena, dulu, saya pernah, di, tahun, 2017, 2018, bu, di Banjar Negara, itu, pernah, melakukan, satu, kegiatan, apa ya, monitoring, dan evaluasi, untuk, bayi-bayi, BBLR, itu, kebetulan, di Selamatan, di Punggelan, dulu, itu, kasusnya, lumayan tinggi, kemudian, kasus kesakitan, diikuti dengan, kasus kematiannya, juga tinggi, setelah, dari, dinas, dinas, kesehatan, menegaskan, untuk menerapkan, KMC, itu, alhamdulillah, untuk, kasusnya, memang, masih ada, tetapi, untuk, angka kematiannya, itu, cukup, signifikan, itu, menurun, turun, turun, sekalipu, nah, ini juga, perlu diterapkan, di rumah sakit, sebenarnya, karena, tidak hanya, di, buskes mas, buskes mas, karena, pada akhirnya, nanti, edukasi yang ada di, rumah sakit itu, akan dibawa, oleh keluarga, dan ini, yang memang, perlu melibatkan, KMC itu, tidak hanya, untuk, si ibu saja, tetapi, juga, mungkin, ayahnya, mungkin, Pak Denya, mungkin, mbahnya, yang pasti, dipastikan adalah, keluarganya, sehat, mungkin, seperti itu, ya, ibu, ya, ini, menjadi PR bersama, ini, kasus, atau belum, kalau, KMC, biasanya, sudah, KMC sudah, di RSI juga, iya, ini, cuma, kadang, ya, perang keluarga, perang keluarga, terutama, Mbak, Mbak, ini, kadang, yang masih, harus, lebih sabar, nakas, untuk, mengedukasi, keluarga, di luar, Bapak, dan ibunya, si bayi, iya, 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 ya, untuk selanjutnya, kita masih ada waktu, bisa diisi dengan sesi diskusi, barangkali, baik diskusi, pertanyaan, maupun, mau sharing, ini, kebetulan, narasumber kita masih bersama kita hari ini, silakan, dipergunakan waktunya, karena, tidak setiap hari, mendapatkan ilmu, dari dosen pengajar, yang pasti update terus, ya, Bu, ini salah satu, kegiatan kami juga, untuk meningkatkan, pengetahuan, rekan-rekan yang ada di, Rumah Sakit Islam Banjar Negara, baik, silakan, untuk seluruh peserta, yang akan, menanyakan, bisa melalui Rumcat, ataupun, dapat menyampaikan langsung, untuk, membuka mic, silakan, menyalakan mic, melalui, silakan, untuk yang mau menanyakan, cukup banyak, ini, ada 83 ini, ya, ya, 80-an, ya, tadi, sudah 97, Bu, tapi malah ini, ada beberapa yang, ya, mungkin, berbarengan dengan, pelayanan juga, mungkin sih, ini, Bu, ya, ya, ini, sepertinya, belum ada yang, bertanya ini, Bu, ada yang mau sharing, mungkin, kalau di sana, penggunaan, misalnya, untuk simulasi, implementasi, simulasi, di sana, apakah masih menggunakan alat bantu dot, atau mungkin menggunakan alat bantu tertentu, seperti kikap itu kan ada ya, atau mungkin bisa, ada yang sharing, atau kalau di sana, perawat-perawatnya ada di training kan, Bu? Ya, kalau untuk peninatologi, memang kemarin waktu, selama pandemi, kita memang sebenarnya sudah ada satu kegiatan, untuk pelatihan perawat perinadu, tetapi, karena penyelenggarannya akhirnya terhenti, sehingga, beberapa waktu yang lalu, kami dari Rumah Sakit Islam, mengirimkan beberapa perawat, untuk belajar di rumah sakit lain, Bu, jadi, sistemnya OJT, on the job training, ya, 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 mungkin, mungkin Mbak Ariyanti Retno, mungkin bisa sharing ini, dari ruang Perina, Bu? Iya, barangkali ada. Silahkan Mbak Ariyanti. Kayaknya masih malu-malu ini, Bu. Iya. Untuk? Karena udah gak siang juga ini. Oke. Iya, Mbak Ariyanti. Mbak Ariyanti, ya, ada ini. Belum dibuka sih, suaranya jadi gak terjengar. Oh, iya, iya. Bu, iya. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Bu. Ya. Ini Bu, Ijin pertanyaan, bagaimana, tenata laksanaan bayi baru lahir, tengah dipergivami. Halo Bu Iya, halo Oke Ijin bertanya Bu Untuk penatangan Bayi baru lahir Dengan hiperpergian Gimana ya Bu Kasusnya dari Dari apa Ini yang jelas ya Yang jelas Aksi Itu Tetap diberikan Jadi aksi Tetap diberikan karena kan Tetap harus Apa namanya Kebutuhan itu ya Kebutuhan itu dulu Kemudian Jadi pahami dulu Dia bagi Seberapa kadernya Kemudian Metabolisme Dari glukosa Maupun Ada Hipogligeemia Ya Itu harus diketahui terlebih dahulu Oleh Oleh Perawat ya Karena Karena nantinya kan akan ada Penata laksanaan Penataan Dari Diagnosis Yang ada Tadi Kemudian Beberapa Ragi Asi Asi Itu tetap Harus diberikan Kemudian Pemberian Pemberian Apa sih Dextrose Pemberian dextrose Jadi Yang jelas Asi itu setiap Satu sampai dua jam Itu harus selalu diberikan Kemudian Dimonitor juga Kadar gulanya Setiap Pemberian Minum Ya Setiap Pemberiannya Sampai Gula darahnya Itu Stabil Begitu Jadi Beberapa Bebi Diperlukan Infus Glukos Dan Ini tetap Diberikan Tetap Diberikan Selama Pemberian Infus Glukos Tadi Selama Pemberian Glukos Ini Bula Kadar gula Plasmanya Ini Harus Diperhatikan Tentu Saja Untuk Pemberian Kadar Glukos Secara Intravenus Mau Pakai Berapa CC Per kilogram Berat Badan Ini Harus Dengan Persetujuan Dari Medis Karena Mereka Nanti Yang akan Hitung Misalnya Pakai Glukos Berapa Persen 10 Dosisnya Berapa Misalnya 2 CC Per kilogram Berat Badan Atau Mungkin 4 sampai 6 Begitu Nah itu Akan Kewenangannya Yang menentukan Berapa CC Dia akan mendapatkan Bolus-bolus Dari Berapa Glukos Yang diberikan Disamping Asi Tetap Diberikan Itu Adalah Dari Tim Medis Nanti Sebagai Perawalt Atau Bidan Yang melaksanakan Kegiatan Di sana Melaksanakan Sesuai dengan Advis Pemberian Glukosa Sekian Sekian Atau Kalau Diberukan Injeksi Misalnya Injeksi Dextrose Misalnya Nah itu Sekian Sekian Itu Ikuti Saja Apa Yang Di Adviskan Oleh Medis Nah Nanti Wajiban Panjedengan Pemenangan Panjedengan Adalah Tetap Memberikan Asi Sesuai Dengan Porsi Tadi Terus Misalnya Setiap 1-2 Jam Asi 3-10 cc Per kilogram Berat badan Jadi Panjedengan Itu Berapa Berat badannya Si anak Tadi Karena Ada Jumlah Yang Berapa Harus Diberikan Dalam Setiap 1-2 Jam Kasih Sekian Sekian Jadi Yang Menjadi Kewenangan Panjedengan Tetap Menjaga Tetap Memastikan Bahwa Asi Ini Tetap Diberikan Untuk Entah Itu Injeksi Atau Infus Dextrose Yang Diberikan Berapa Dosisnya Yang Diberikan Apakah Ada Program Dosis Pemberian Yang Lain Misalnya Apa Misalnya Atau Pemberian Apa Yang Lain Itu Ikuti Saja Sesuai Dengan Program Yang Diberikan Oleh Medical Sesuai Dengan Tata Laksananya Ini Perlu Injeksi Sekian Intravenus Berapa Miligram Misalnya Itu Panjedengan Ikuti Saja Yang Jelas Perawat Atau Bidan Wajibannya Adalah Memastikan Pemberian Aksinya Ini Sesuai Dengan Berat Badan Tetap Diberikan Tentu Saja Lebih Sering Kalau Biasanya Panjedengan Kasih Misalnya Per Tiga Jam Atau Per Empat Jam Ini Bisa Diberikan Per Satu Dua Jam Sesuai Dengan Berat Badan Dari Bayi Tadi Gitu Mbak Halo Mbak Arianti Sudah cukup Atau ada yang mau di sharing lagi Ya Ogin sambil menunggu Ini ada satu pertanyaan Bu Dari Mbak Latifah Beliau menanyakan Bagaimana penataan Laksanaan Bayi baru lahir Dari ibu yang terpapar COVID-19 Menggobu Kasus terbaru ya Bu Lagi hit ini Ya Betul Yang jelas itu ya Instruksi dari Kementes Tidak boleh dihentikan Aksi harus tetap diberikan Begitu Tentu saja tetap harus Dengan monitor Ya Baik ibu Maupun bayinya Intinya begitu Jadi tetap harus Di bawah monitor Jadi Tidak menghentikan Aksi Aksi tetap diberikan Aksi diberikan Tapi mungkin Tidak langsung Atau Gimana Bu Oke Gak apa Aksi perah Atau gimana Langsung juga gak apa-apa Langsung juga gak apa-apa Begitu Kemungkinan Ketika Apa namanya Pada saat Dia sudah Berkomunikasi Dan sebagainya Ya Atau dia dilahirkan Ketika ibunya Sudah tahu positif Ya mungkin ini Ibu yang Ibu hamil yang Terpapar Covid Kemudian dia melahirkan Nah itu bisa Diantisipasi Untuk Aksi tetap diberikan Meskipun Tidak diberikan Secara langsung Tapi kalau Si ibunya itu Dia sudah Kontak dengan bayi Kemungkinan besar Kan akan Sudah ada Paparan Begitu ya Itu sih bisa Tapi kalau Dia posisinya Ibu hamil yang Melahirkan Maka Untuk sementara Waktu Aksi diberikan Tapi Masih perah Mungkin Ya betul Ya Seperti Mbak Latifah ini Sudah dijawab Oleh narasumber kita Barangkali ada yang Mau ditanyakan lagi Silahkan Ada satu pertanyaan lagi Sambil menunggu Tanggapan dari Rekan-rekan tadi Yang sudah bertanya Ke ibu Assalamualaikum Bu Ijin pertanya Bu Ini dari Mbak Resa Oktaviani Dari materi yang ibu Sampaikan Bayi prematur itu Sistem naruhnya Belum matang Secara sempurna Yang saya tanyakan Apakah stimulus Yang tepat Untuk bayi prematur Oh enggak bu Nah stimulusnya Tadi ya Jadi sudah Cukup banyak Hasil-hasil Reset Baik dari Penglihatan Pendengaran Taktil Ya Dari sentuhan Kemudian Secara fisik Kemudian Pergerakan-pergerakan Dari aktivitas Ya Dari aktivitas Itu bisa dioptimalkan Makanya Penting sekali Ketika di ruang Parinatologi Tidak membuat Stres Lebih Begitu Sehingga Bisa memaksimalkan Karena dia punya Toleransi Sampai dengan Dua tahun Sampai Dua tahun Untuk Sama dengan Anak yang Dilahirkan Tidak dengan Prematur Gitu Jadi ada Waktu cukup banyak Sebetulnya Dengan bertahap Tadi Maka Maka sebagai Yang di ruang Perinatologi Dia saat itu Pada Dalam keadaan Mungkin Nyeri Atau Beberapa Sistem tubuhnya Belum matur Itu yang menjadi Utama Untuk Meminimalkan Risiko-risiko Perpanjangan Tadi Jangan sampai Kemudian ada Gangguan Pertumbuhan Atau Perkembahan Yang melewati Batas tadi Nah Makanya Dengan Berbagai Stimulasi Tadi Atraumatic Care FCC Meminimalkan Suara-suara Yang dimunculkan Pengelolaan Lingkungan Lah intinya Pengelolaan Lingkungan Jadi Stimuli Stimuli Untuk Misalnya Kalau dia Ada nyeri Tentu Perawat Atau bidan Meminimalkan Penambahan Respon-respon Nyeri Tadi Misalnya Ketika Memegang Kemudian Menyentuh Dengan Halus Kemudian Mengajak Komunikasi Itu pun Bagian-bagian Dari Stimuli Untuk Mengoptimalkan Resiko-resiko Yang mungkin Muncul Setelah Setelah Dia dirawat Baik Terima kasih Bu Untuk Menyelesaian Nanti Kalau teman-teman Masih ada Mengapaan lagi Silahkan Bisa dilanjut Di room chat Atau mau bertanya Langsung Juga dipersilahkan Nanti materinya Saya Dikirimkan Ibu Iya Oke Dikirimkan ke Pak Riri Juga tidak Apa-apa Silahkan Masih Ada yang Pertanyaan Lagi Masih ada Waktu Silahkan Yang Sudin Sudin Masih ada Yang Pertanyaan Tapi Belum Bisa Menyampaikan Disini Baik Ibu Mungkin Untuk Kegiatan Kita Hari ini Kita Cukupkan Dan Kami dari Diklat Mengucapkan Banyak Terima kasih Sekali Kepada Ibu Yang sudah Berkenan Meluangkan Waktu Serta Membagi Ilmunya Kepada Kami Semua Insyaallah Materi Yang disampaikan Ibu Bermakaat Untuk Kami Semua Dan Kami Ucapkan Terima kasih Kepada Seluruh Peserta Yang telah Menggiatan Dari Awal Hingga Akhir Insyaallah Di Pertemuan Berikutnya Kami Juga Masih Ada Agenda Webinar Dengan Materi Atau Topik Yang Menarik Lainnya Dan Kami Dari Diklat Mohon Maaf Apabila Selama Kegiatan Belangsung Masih Banyak Kekurangan Kepada Ibu Ibu Kami Mohon Maaf Karena Ada Kesalahan Penulisan Gelar Di Flyer Yang Sudah Kami Share Kepada Seluruh Peserta Mohon Maaf Ibu Terima Bagaimana Bagaimana Terima kasih.